Sahabat jamur, apakah anda pernah mengalami keterlambatan suatu pertumbuhan misilium itu sendiri? Ataupun pertumbuhan jamur tiram itu sendiri? Apakah anda pernah merasakan bahwasannya pertumbuhan jamur tiram saya ini tidak normal? Nah, di video kali ini saya akan kasih tipnya kepada sahabat-sahabat jamur tentang Rahasia mempercepat pertumbuhan jamur tiram Jadi gimana caranya agar pertumbuhan jamur tiram itu normal Agar pertumbuhan jamur tiram itu tidak lambat Agar pertumbuhan jamur tiram itu sesuai dengan apa yang kita inginkan Jadi tonton video ini sampai habis Biar anda itu punya pengalaman baru tentang perawatan jamur tiram Namun sebelum saya melanjutkan video ini Bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram Oke, sahabat-sahabatku Ternyata Apa ya? Keterlambatan atau ketidaknormalan suatu pertumbuhan jamur tiram itu Itu ada 5 faktor yang harus anda lakukan agar pertumbuhan jamur tiram itu normal Yang pertama adalah ketika anda itu mau mempercepat pertumbuhan jamur tiram Yang pertama ketika baklok itu full Jadi secepat mungkin Cincin atau penutup cincinnya itu cepat dibuka Biar apa? Biar pinhead atau primordi itu cepat keluar Itu selisihnya Kalau penutup itu tidak dibuka selisihnya kisaran 5-7 hari Daripada yang dibuka tutup sama cincinnya itu Jadi mungkin Itu ada ciri-cirinya Ciri-ciri kalau cincin itu siap dibuka Jadi tunggu pada ketebalan misiliumnya itu Sampai putih-putih Kayak tempe itu sudah putihnya itu Barulah itu cincinnya dibuka Kemudian sesudah umur 2 atau 3 hari Lalu plastik itu disobek Jadi itulah Dan itu juga bisa membantu proses mempercepat Proses percepatan suatu keluarnya pinhead atau primordi Jadi itulah yang saya lakukan Yang saya terapkan di kumpung saya sendiri Kemudian yang kedua Apa sih yang dapat mempercepat itu pertumbuhan jamur tiram Ternyata yang kedua adalah Pengaplikasi yang hormon Jadi ini sering Sering saya Sampaikan kepada sahabat-sahabat jamur Hormon ini memang penting Di dalam dunia jamur tiram Karena hormon ini adalah suatu perangsang Suatu pendorong Agar pinhead atau primordi itu cepat keluar Hormon itu adalah suatu pendorong Jadi pengaplikasi yang hormon ini sangat penting sekali Apakah tidak diaplikasikan hormon juga bisa mas Sangat bisa Cuma biasanya kalau tidak diaplikasikan hormon Kalau kita itu tidak berpengalaman Di dalam dunia jamur tiram Biasanya itu akan Apa ya Akan Mempengaruhi terhadap pertumbuhan jamur tiram Kenapa? Karena ya mungkin banyak faktor lah Makanya dari itu Hormon ini adalah salah satu Yang dapat mempercepat pertumbuhan jamur tiram Karena ini sifatnya ada salah satu hormon Yang sifatnya pendorong Jadi bagaimana caranya mempercepat keluarnya pinhead atau primordi Jadi hormon yang saya gunakan sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat jamur Hormon yang saya gunakan itu saya buat sendiri hormonnya Jadi hormon-hormon yang saya buat sendiri Jadi saya Jadi teman-teman ini pasti Mas sambil menggunakan hormon apa Terserah Terserah sahabat-sahabat jamur Menggunakan hormon apapun Terserah sahabat-sahabat jamur Yang penting hormonnya itu bisa memberikan manfaat terhadap pertumbuhan jamur tiram itu Kemudian Poin yang ketiga Adalah penyobekan plastik Yang seperti saya sebutkan barusan Adalah penyobekan plastik Bahwasannya penyobekan plastik ini sangat penting sekali Apabila plastik itu tidak disobek Maka jamur tiram itu cuma tumbuh satu kali Ketika plastik itu tidak sobek Biasanya kalau saya penyobekan ini dilakukan Sebelum Sebelum pinhead itu keluar Jadi pinhead pertama keluar itu langsung saya sobek Ini memang banyak versi Ada yang penyobekan itu sesudah pinhead atau primordi itu keluar Tapi kalau saya sendiri sih Sebelum pinhead atau primordi itu keluar Itu dilakukan penyobekan bertujuan apa? Itu bertujuan agar pinhead atau primordi itu cepat keluar Karena itu sudah bisa menghirup udara bebas Karena itu sudah kuat miseliumnya itu Menghirup udara bebas Dan apabila plastik ini ketika tumbuh pertama Itu tidak cepat-cepat disobek Tumbuh keduanya itu sangat lama sekali Bisa-bisa itu tidak tumbuh yang kedua kalinya itu Makanya penyobekan ini adalah sangat berperan penting Di dalam keluarnya pinhead atau primordi ini sendiri Jadi ingat penyobekan plastik ini sangat penting ya sob Jadi bagian depannya itu disobek Disobek atau ditekuk Itu terserah sahabat-sahabat jamur Kalau saya sendiri sih dilakukan penyobekan Untuk plastiknya itu sendiri Kemudian yang terakhir Ini yang sangat penting Meskipun Anda itu melakukan dari 3 poin tersebut Tapi yang terakhir ini tidak terpenuhi Maka itu adalah Apa ya Antara sisi sia-sia saja Kenapa? Karena yang nomor 4 ini sangat penting sekali Yaitu adalah syarat tumbuh Jadi kita itu sebagai Kita berbudidaya jamur tiram itu adalah Memodifikasi suatu Syarat tumbuhnya habitat aslinya jamur tiram itu sendiri Jadi kita itu memodifikasi Jadi bagaimana caranya kita itu Agar tumbuhnya jamur tiram ini sesuai dengan habitatnya sendiri Nah ternyata Para sahabat-sahabat jamur Ini jarang diperhatikan oleh sahabat-sahabat jamur Karena ini menurut Apa ya Ini suatu hal sepilih sih Tapi hal sepilih dapat Mengakibatkan ketidak normalan suatu pertumbuhan jamur tiram Kenapa? Karena syarat tumbuhnya itu tidak terpenuhi Jadi sebisa mungkin Kalau sahabat-sahabat jamur ini Harus tahu lah berapa syarat tumbuhnya jamur tiram ini Berapa kelembapannya Itu harus dipelajari Karena apabila Anda tidak mempelajari ini Syarat tumbuhnya ini Maka Seolah-olah Anda itu Apa ya Anda itu tidak memperhatikan pada jamur tersebut Sehingga jamur tersebut itu tidak normal Kalau Anda itu tidak memperhatikan Syarat tumbuhnya itu sendiri Karena syarat tumbuh ini adalah syarat yang sangat penting Untuk kita terapkan di kumbung Untuk kita berikan kepada bakrok tersebut Oke sahabat-sahabatku Mungkin cukup sekian video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat jamur Dan Semoga video ini bisa Apa ya Bisa Menginspirasi Sahabat-sahabat jamur yang selalu mengalami Bakroknya yang stagnan Atau yang ketidak normalan Atau yang tidak tumbuh Pinheadnya Atau primer dunia Semoga video ini bisa Memberikan solusinya Kepada sahabat-sahabat jamur Dan apabila Anda menyukai video ini Silahkan like Dan share Agar video ini bisa bermanfaat Untuk orang lain Dan bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar Anda itu tidak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Dalam dunia seputar jamur tiram Sampai jumpa di video saya selanjutnya Masih dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pemuda Tani Selamat menikmati